udah ayo duduk sini Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim maliki yang iya kanak buduwa iya kanas ta'in ih dinas sirotol mus mus ta'in sirotol ladhi na'an ayo na'an amta alaihi alaihim ghoiril mawubi alaihim walabdoli amin yang ini namanya siapa loh situ aja duduk namanya siapa jenengis apa Azril Azril siapa lagi kena apa ini tiba-tiba nih di pas lari lari-lari sesu-sesu ya rek melaku hati-hati benura kesandung meneh ya Ben gak jatuh nangis nandengi buwantri nangis pilih nangis bu ee wana sama nyeroh leket-tiba wis terus ini kebak namanya siapa basori basori wis sekolah apa belum nol kecil nol kecil di tk mana sana sana apa sana sana temennya siapa di sana yang di tk sana oh ya biar ini adik Azril ini matanya habis jatuh kemarin kemarin apa tadi mau pendek ini tadi jatuhnya habis jatuh besok kalau jalan hati haa hati biar tidak jatuh jatuh gitu ya terus kano Kak Enggar kemana ini baik hati nyapa nginimbae nginimbae nyapa Oh dolan sesu ngaji meneh ya ngaji meneh sesu sesu libur kan hari minggu hari minggu itu libur masuk meneh hari senen ya hari senen masuk lagi ya nih nih terus adril loh salim dulu nih salim ya itu tadi ya bersama dengan santri-santri TPG Abdul Qadir ya jadi ini sudah sore beberapa santri sudah pulang teman-teman ya biasanya kalau hari Sabtu itu kegiatannya santri-santri TPG Abdul Qadir sepatutnya berada di wilayah desa sumber mulio ya kecamatan pesanggaran Kabupaten Banyuwangi itu menghafal surat-surat pendek jadi hafalan surat-surat pendek baik dari tingkat anak-anak yang masih TK sampai yang sudah SMP liburnya disini tuh hari minggu jadi kalau Jumat malah masuk itu ya yang penting mengajar agama itu yang penting keikhlasan teman-teman jadi bukan kita mengharap bayaran atau apa pendapatan jangan berpikir ke arah ke sana tapi bagaimana anak didik kita itu bisa mengenal agama dan suatu saat ketika nanti dewasa mereka bisa menjalankan agamanya dengan baik apalagi kalau bisa berpikir kepada orang tuanya itu sudah kepuasan tersendiri bagi kita yang mengajar ilmu agama kepada anak-anak jadi seperti itu ya teman-teman terima kasih yang sudah bergabung bersama Mas Elarus Banyuwangi jangan lupa terus ikuti dan follow fanspeak Mas Elarus Banyuwangi dan juga kunjungi channel YouTube Mas Elarus Banyuwangi untuk mendapatkan video dan informasi terkini tentang seni budaya Kabupaten Banyuwangi terima kasih selamat sore dan selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati